Dari apa yang abang miliki, menurut abang, apa yang paling menarik dari diri abang? Apa yang paling menarik dari diri saya adalah, saya sudah yakin benar bahwa saya itu, kalau ada orang kan born to be a king, lahir sebagai seorang raja. Kalau saya lahir sebagai seorang pengacara, darah daging saya itu benar-benar otak pengacara benar. Jadi sepertinya saya dari kandungan, ibu saya, otak saya itu sudah ditempa jadi pengacara. Legal mind-nya itu sangat cocok jadi lawyer. Oh gitu, legal mind-nya ya. Begitu lahir itu sudah langsung ketok palu gitu ya bang? Artinya bakatnya itu sudah biologis. Oh oke, oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sampai kapan Bang Houtman nanti akan jadi pengacara, gimana bang? Itu yang terjadi perubahan besar dalam hidupku gara-gara corona ini. Gara-gara corona ini, akhirnya banyak orang termasuk saya, ingin membuat kesimpulan akhir hidupnya. The journey of life. Yaitu mau sampai kapan. Karena ternyata hidup kita itu setiap waktu bisa meninggal kan. Dan saya sudah berprinsip bahwa kurang dari beberapa tahun lagi saya harus stop sebagai pengacara, saya mau pindah ke Bali, saya mau jalan subuh, jalan pantai, jalan sore, menikmati kuliner, menikmati nikmatnya kota Bali, Pulau Dewata, dan sebagainya. Bang, dari tadi banyak sekali nyebut kata-kata Bali. Kenapa Bali bang? Kenapa mungkin nggak di Jogja, nggak di Surabaya, di Papua, di Maluku, di Manado gitu? Bali itu secara alamnya kita sudah tahu semua. Ada lautnya, ada gunungnya. Kemudian kita juga bisa memandang berbagai tipe orang, berbagai turis seluruh dunia. Makanan pun dari seluruh dunia ada. Dan rakyat Bali itu sangat menyenangkan. Rakyat Bali itu sangat tidak usil atas urusan orang lain. Dan itulah makanya saya sudah mulai pelan-pelan memindahkan koleksi properti saya dengan membangun villa di sana. Vila saya di sana sudah puluhan. Puluhan ya Bang? Sudah puluhan. Sekarang lagi saya bangun bar di Seminyak, di KS Minyak Square, namanya The Hotman Bar. Nanti mau saya ingat sama Meksikola itu. Rencana saya akan bangun dua bar di sana. Itu sebenarnya tujuan utama itu bukan lagi untuk uang. Itu apa dong Bang? Ya, sambil kita pensiun, hidup itu tidak berarti kalau kita tidak berprestasi. Ingat itu. Hidup itu kurang menarik kalau tidak berprestasi. Jadi sambil kita liburan ada prestasi, bekerja seperti itu, yang relax gitu loh. Kalau jadi pengacara itu kan benar-benar stress 24 jam. Oke. Berarti karena Corona ini mengubah seorang Hotman Paris untuk mengubah konsep. Suatu, harus tahu waktunya kapan berhenti untuk menikmati hidup. Walaupun tadi Abang bilang kalau dari dalam kandungan aja itu udah secara biologis jadi lawyer Bang. Itu yakin tuh Bang? Sudah 36 tahun saya jadi pengacara. 36 tahun. Dan tiga anak saya semuanya pengacara. Semuanya lulusan fakultas hukum dari Inggris. Dan itu yang saya tunggu beberapa tahun lagi. Kalau mereka sudah jadi, karena pengacara itu hanya bisa jadi kalau jam terbangnya tinggi. Harus benar-benar karena pengalaman. Gelar tidak terlalu mendukung. Gelar banyak itu bukan berarti orang menjadi pengacara hebat. Tapi jam terbang, penanganan kasus yang sering. Itu yang sekarang. Makanya saya bilang mungkin tiga, empat tahun lagi lah. Masih ada waktu.